Obat Kencing Nana atau Gonorrhea Diapotek Kencing Nana atau yang sering disebut dengan gonorrhea adalah salah satu penyakit menular seksual yang bisa menginfeksi laki-laki dan wanita di segala usia. Penyakit ini paling sering menyerang uretra, saluran kemih, dubur, mata, dan tenggorokan. Pada wanita, penyakit gonorrhea juga bisa menyerang cervix leher rahim. Sebagian besar laki-laki mungkin tidak akan menyadari gejala bahwa ia telah mengidap gonorrhea. Karena beberapa laki-laki memang tidak mendapatkan gejalanya. Gejala yang paling umum dan paling pertama dikenali adalah rasa panas atau terbakar ketika buang air kecil. Setelah itu akan diikuti oleh gejala lainnya berupa frekuensi buang air kecil yang cukup sering Keluarnya nanah dari penis tetesan cairan berwarna putih, kuning, krem atau kehijau-hijauan. Bengkak dan kemerahan pada penis, bengkak atau nyeri pada testis. Dan sakit tenggorokan yang datang terus-menerus. Beberapa perempuan sulit mengidentifikasi gejala gonorrhea ini. Sebab gejala yang muncul ada kemiripan dengan infeksi lain. Gejala gonorrhea pada perempuan tidak terbentuk dengan jelas seperti yang diidapnya. Gonorrhea dapat diobati dan dapat disembuhkan. Tetapi tidak bisa disembuhkan dengan pengobatan yang dilakukan di rumah. Atau membeli obat di apotek. Anda harus pergi menemui dokter. Kemudian dokter akan melakukan diagnosis berdasarkan hasil tes dengan cara mengambil contoh. Cairan dari uretera laki-laki dan cervix pada perempuan. Dokter juga akan melakukan pengecekan pada anus dan tenggorokan Anda. Untuk melihat ada tidaknya infeksi pada bagian tersebut. Tes tersebut dibawa ke lab dan jika hasilnya positif, dokter akan mulai memberikan perawatan. Pada perempuan, gonorrhea yang tidak diobati dapat merusak tuba falopi. Dampak fatalnya, gonorrhea dapat menyebabkan ketidaksuburan dan meningkatkan resiko sel telur yang dibuahi berkembang di luar rahim. Sedangkan pada laki-laki, gonorrhea yang dibiarkan dapat menyebabkan epididymis rasa sakit di daerah testis yang berisiko terhadap infertilitas. Jika tidak diobati dengan cepat, gonorrhea lama-lama akan menyebabkan masalah pada prostat dan menimbulkan luka pada uretera. Sehingga akan menyebabkan susah buah air kecil. Bagaimana cara mengobati penyakit sipilis gonorrhea, kencing nana, infeksi saluran temi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!